Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, masih dalam pembahasan custom room di Poco X3 Pro dan pada akhirnya saya bisa juga nyoba MIUI 14. Meskipun untuk saat ini sudah sangat lat. Soalnya saat pertama kali ada room MIUI 14 di Poco X3 Pro ini, terus saya coba install untuk MIUI 14 di Poco X3 Pro ini, ternyata setelah penginstalan room, HP-nya ini malah bootloop dan harus format data. Sedangkan saya males kalau harus format data, soalnya harus download lagi semua aplikasi, download lagi game dan juga download lagi datanya. Dan untuk MIUI 14 ini sebelum saya menginstal room yang saya pakai saat ini, sudah saya coba juga beberapa room MIUI 14, seperti MIUI Min dan MIUI XTB. Untuk hasilnya ternyata sama, setelah saya selesai menginstal room-nya, HP-nya ini malah bootloop dan minta format data. Jadi untuk saat itu saya belum bisa membahas custom room MIUI 14 untuk Poco X3 Pro ini. Dan untuk sekarang, disini saya sudah bisa, ya meskipun sangat lat. Dan untuk room yang saya gunakan saat ini bisa di install tanpa harus perawat data. Jadi seperti biasa disini kita lihat dulu pada bagian tentang ponselnya. Ya, jadi untuk versi MIUI-nya ini berada di versi 14.0.23.1.3. Yang statusnya ini masih depth beta, dan untuk base-nya ini adalah MIUI EU. Terus untuk security patch-nya sudah yang terbaru dan berada di tanggal 1 Januari 2023. Untuk Android-nya disini sudah pasti berada di Android 13. Kemudian untuk kernelnya disini sudah menggunakan kernel dari Kangaroo, yaitu versi R31ST. Nah, jika dilihat dari UI tampilan, disini masih belum terlalu banyak perubahan, karena masih sama seperti di MIUI 13. Bahkan untuk tampilan kontrol senternya pun disini masih menggunakan seperti di MIUI 13. Soalnya jika dilihat dari beberapa info yang beredar, untuk tampilan kontrol senter di MIUI 14 itu seperti ini. Lalu untuk fitur juga disini masih belum terlalu banyak fitur tambahan, karena saya menggunakan versi MIUI EU. Cuma disini sudah ada tambahan fitur AOD, karena ini room portingan dari Poco F3. Tapi untuk AOD-nya ini masih belum bisa digunakan, jadi masih mengalami bug. Kemudian untuk fitur yang lainnya ya masih biasa aja sih, masih mirip-mirip seperti di MIUI 13. Lalu pada bagian tampilan juga gak ada yang spesial, disini juga sudah ada fitur AI Image Engine yang sering dijumpai di beberapa room base MIUI 13. Lalu pada bagian refresh rate masih seperti biasa, dan pastinya disini sudah tersedia juga refresh rate 90Hz. Jadi ya begini aja sih kalau dilihat dari tampilan awalnya memang masih sama seperti di MIUI 13. Cuma sebenarnya untuk beberapa fitur terbaru di MIUI 14 disini sudah ada, contohnya seperti fitur New Folder pada icon aplikasi. Untuk fitur ini menurut saya bagus sih, karena untuk bagian ini bisa diatur. Dan untuk cara mengaturnya disini kita buat dulu beberapa folder aplikasi. Lalu untuk perubahnya gampang aja sih, tinggal tekan lalu ada pilihan Edit Folder. Untuk pilihannya ada yang default dan yang terbaru. Nah untuk yang terbaru ini jika dilihat dari tampilan sudah bagus, karena tampilan icon aplikasi di bagian dalamnya ini ada yang besar serta ada juga yang kecil. Jadi mirip seperti di foldernya iPhone. Kemudian untuk super icon juga sudah ada, dan untuk super icon ini pada saat ini hanya bisa merubah tampilan bentuk icon pada aplikasi sistem saja. Soalnya untuk aplikasi pihak ketiga masih belum bisa, dan untuk aplikasi sistem pun masih belum bisa semua diubah. Nah untuk perubahannya ini sudah tersedia 3 bentuk icon, dan untuk menggunakannya disini kita harus download dulu. Lalu apabila kita ingin merubah bentuk icon pada aplikasi yang lain, kita harus download lagi. Misalnya disini saya sudah download bentuk icon di aplikasi musik. Terus saya mau ubah lagi bentuk icon, misalnya disini saya mau ubah pada aplikasi recorder. Nah disini saat saya mau ubah ternyata harus download lagi. Kemudian di bagian bawahnya ini juga sudah bisa merubah tampilan icon, cuma untuk merubah tampilan icon ini harus bayar dengan coin untuk menggunakannya. Lalu yang selanjutnya mungkin di bagian widget, untuk tampilan widget ini memang sudah pada bagus. Lalu untuk pilihannya juga sudah banyak, tapi disini masih banyak widget yang berbahasa Cina. Dan beberapa widgetnya ini harus didownload lagi. Tapi di bagian widget ini ada beberapa pintasan yang hilang, seperti pintasan icon layar kunci yang bisa ditambahkan ke layar utama. Dan untuk beberapa pintasan yang lainnya. Mungkin di antara kalian ada yang masih menggunakan MIUI 12 atau MIUI 13. Coba lihat saja di bagian widgetnya, pasti ada beberapa pintasan seperti itu. Nah untuk MIUI 14 ini sudah tidak ada lagi, soalnya sudah saya cari-cari juga, disini tidak ketemu. Lalu untuk yang lainnya berada di memory expansion. Jadi untuk fitur ini sudah ada tambahan sampai 5GB. Tidak, gak tahu ya untuk fitur ini menurut kalian berguna atau tidak, tapi kalau menurut saya ini gak berguna sama sekali. Jadi setiap menggunakan room base MIUI, fitur ini selalu saya matikan. Dan satu lagi, disini ada perbedaan yang sebelumnya juga gak ada di MIUI versi yang lainnya, selain di MIUI 14. Hal ini sederhana, yaitu disaat mau mengatur volume, disini akan ada getar. Tapi getarnya ini akan ada jika kita mengaturnya lewat tombol volume. Karena jika diatur seperti ini, gak ada getarannya. Ya jadi itu saja mungkin beberapa perubahan tampilan di MIUI 14 versi depth beta ini. Jadi lanjut saja disini saya akan bahas beberapa bug yang saya temukan. Untuk bug yang pertama sudah pasti tadi pada bagian AOD yang gak bisa digunakan. Lalu untuk bug yang kedua berada di bagian screen record bawaan yang gak bisa langsung dibuka saat main game. Jadi kalau mau record game harus buka dulu aplikasi screen recordnya. Entah itu saat mau buka game atau bisa juga sih saat main game di close dulu. Terus buka lagi aplikasi screen recordnya. Nah untuk bugnya disini bukan di screen recordnya, tapi gak bisa record secara langsung saat main game. Soalnya jika di scroll dari atas dan buka aplikasi screen record disini gak akan muncul. Nah di game turbo juga disini gak ada muncul untuk menu screen record. Padahal biasanya di bagian ini suka ada, lalu di bagian sidebar juga disini gak ada. Jadi agak ribet lah jika mau record game karena harus nutup dulu aplikasi apabila ingin merecord. Kemudian untuk bug yang selanjutnya itu gak bisa mengirim file lewat share it. Kalau mau nerima file pihak share it itu masih bisa, cuma kadang bisa, kadang juga gak bisa. Dan masih ada lagi pastinya pada bagian kamera. Jika dilihat pada bagian kamera ini sekilas gak ada masalah. Cuma untuk bugnya disini saat sudah motret akan terjadi force close. Tapi selain itu gak ada masalah sih. Dan untuk bug di bagian kamera cuma ini saja. Untuk selebihnya masih normal, untuk merekam video juga disini sudah tidak ada masalah. Bahkan untuk merekam disini sudah bisa di resolusi 4K 60fps karena sudah menggunakan kamera Leica mode. Oh iya disini juga saya sudah install modul fix camera yang disediakan oleh dev buat ROM ini. Cuma disini gak ada pengaruhnya. Dan untuk fungsi kamera ini mau pakai modul fix camera atau enggak masih tetap mengalami bug yang sama. Dan bug yang terakhir yaitu pada bagian LED yang gak menyala. Meskipun saat keadaan di cas, LED notifikasinya ini masih gak nyala. Tapi kalau di cas sambil HP dimatikan untuk LEDnya ini bisa menyala. Jadi untuk bug yang saya temukan hanya itu saja. Untuk selebihnya masih aman dan terasa cukup nyaman. Dan selanjutnya kita akan langsung tes Ben Spark saja. Saat saya tes skor Antutu sudah bisa mendapatkan skor yang cukup tinggi karena berada di angka 600 ribuan. Kemudian untuk tes pada CPU throttling di saat saya tes selama 15 menit. Hasilnya lumayan, skor tertingginya bisa mendapatkan skor di 211 ribuan. Dan skor minimalnya ini berada di angka 179 ribuan dengan tampilan grafik yang terlihat stabil. Lalu pada Geekbench 5 untuk skor single core mendapatkan angka 757 dan skor multi core berada di angka 2684. Dan tes pada 3D Max saat saya tes di wildlife skornya berada di 3457 dengan fps di 20an. Dan suhunya ini gak terlalu panas karena berada di 28 sampai 30 derajat saja. Lanjut pada wildlife stress test untuk stabilannya berada di angka 94,6% dengan suhu yang terbilang cukup panas karena berada di 30 sampai 43 derajat. Dan pada hasil slingsuit skor keseluruhannya berada di 7602 dan untuk suhunya juga berada di 36 sampai 40 derajat. Jadi untuk suhunya ini di MIUI 14 cukup terasa panas. Tapi untuk panasnya ini gak terlalu panas jadi masih batas wajar aja. Kemudian untuk tes gamenya seperti biasa saat saya tes game Mobile Legends di settingan grafik rata kanan gameplaynya gak ada masalah. Tapi suhunya lumayan berasa. Dan di game ini jarang ada relog seperti di MIUI 13 saat berpindah aplikasi. Jadi untuk masalah relog saat berpindah aplikasi di game Mobile Legends ini gak separah di MIUI 13. Jadi untuk selebihnya gak ada masalah yang mengganggu untuk game ini. Lanjut pada car x street juga masih bisa mendapatkan gameplay yang cukup mulus saat di perkotaan. Untuk suhunya juga di game ini pasti panas meskipun untuk grafiknya ini gak dipaksa rata kanan. Dan untuk grafik yang saya gunakan berada di 5321 dengan motion blur off dan asapnya dimatikan. Lalu pada game PUBG Mobile gameplaynya masih nyaman jarang terjadi time drop. Dan untuk game ini selama saya tes belum menemukan masalah. Jadi untuk gameplay pada PUBG Mobile ini sudah terbilang smooth. Dan yang terakhir pada game Apex Legends juga disini sama ketika saya coba dengan grafik normal dengan IPS Ultra. Untuk gameplaynya masih bisa berjalan mulus dan masih smooth. Untuk Apex Legends ini juga jarang terjadi time drop. Jadi untuk Apex Legends ini selama saya tes gak ada keluhan sama sekali. Dan untuk penggunaan daya baterainya di ROM ini standar aja. Soalnya saat saya tes untuk push Mobile Legends dari baterai 100 sampai sisa sekitar 20%an. Untuk baterainya ini bisa bertahan di sekitar 5 jam lebih. Dengan grafik pada game Mobile Legends yang saya gunakan berada di sedang dengan frame rate ultra. Dan saya gak menggunakan grafik rata kanan agar suhunya ini gak terlalu panas. Oke jadi itu aja sih untuk pembahasan ROM di MIUI 14 ini. Untuk sekarang ROM MIUI 14 ini sudah gak terlalu banyak bug yang begitu mengganggu. Kemudian untuk performa antara MIUI 13 dan MIUI 14 saya rasa masih belum terlalu kerasa ada perubahan performa yang begitu jauh. Tapi kalau disuruh milih antara MIUI 13 dan MIUI 14 jelas saya lebih memilih MIUI 14. Soalnya untuk MIUI 14 ini meskipun masih versi beta. Tapi untuk performanya menurut saya pribadi sudah lebih baik. Jika dibandingkan dengan beberapa ROM base MIUI 13 yang pernah saya coba. Dan sekali lagi itu menurut pendapat pribadi saya. Dan pastinya pendapat setiap orang itu akan berbeda-beda. Karena berbeda penggunaan juga. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom roomnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.